Kei Sabji, welcome back Ini adalah pembaharuan dari video gue yang pernah gue bikin sebelumnya yaitu Pixar Tier release tapi waktu itu gue berbicara sama Luka semenjak itu ada 2 film baru yang dirilis ada Turning Rat and Lightyear dan ini yang lebih menarik gue udah nonton The Incredibles Kita langsung mulai dari Heaven Watch dulu atau Heaven Remember i think i don't watch this oke that's it gue cuma belum pernah nonton 3 film doang jadi kita langsung mulai ke film yang paling recent dibikinnya which is Lightyear and i'll put it into the what the F stage oke jadi gini deh buat kalian yang udah nonton selain pala kucing muter kalian inget something dari itu film, oke yang gue inget selain pala kucing muter ya udah catnya bukan gue lupa lagi namanya siapa tapi catnya lucu, oke catnya fun peliharannya si Lightyear fun cuma kayak ya apa gitu loh feel-nya it doesn't make sense for me progression-nya terlalu hampir gak ada stake gue gak bisa merasakan stake apa-apa gue hampir tidak merasakan feel apa-apa juga i think the only the only time yang ada scene lumayan heartfeltnya itu cuma di bagian yang dia pergi-pergi misi berulang kali terus ngeliat si timetnya, gue lupa namanya siapa, Ayesha? no no, itu Atelier fuck, gue lupa tapi ini dia ya, timetnya si Buzz kayak makin tua, dia udah punya anak dia udah banyak kayak punya anak gitu ya, ya, around that lah gitu, itu yang kayak feel tapi udah, around that, gue nothing's happening bener-bener boring jadi let's say film Pixar yang jelek lagi ya Cars 2 ya sekarang gue terlalu di WTF, karena gue udah mulai menyadari gue rewatch Cars Trilogy, in fact i think around a few months ago just for the lols, karena gue gabut sekarang gak sih, gue sekarang gak gabut tapi intinya ada waktu dimana gue gabut dan akhirnya gue rewatch some of the movies dan Cars 2 itu jeleknya adalah ya, there are some good things there racing scenes good soundtrack, good Chino I guess some of the actions were cool tapi kayak story-nya not only story-nya convoluted tapi juga story-nya tuh sama-sama gak make sense at the same time gitu loh kayak orang-orangnya kayak ngeselin kayak kok bisa begini-begini-begini gitu jadi Cars 2 adalah bad as in ke atas itu dan later adalah bad as in there's really nothing happening at all in the movie oke, abis light here kita punya turning rate you never not on my mind oh my, oh my i never not by your side i will put this into me sebenernya gue agak contemplating sih should i put this into me or good? karena of course it is not great mungkin buat lo yang mikir ini great lo akan punya sense lebih terhadap film-film yang nanti bakal gue rank ya jadi turning red fun, it's a fun movie dan gue juga ya kind of relate tapi gue kayak lebih ke kasian sama orang-orang sekeliling gue yang pernah mengalami hal yang sama dengan Mei Mei gitu loh jadi ya relatable-nya oke ya emang-emang relatable terus kayak karakternya diverse dan kayak ya fun-fun aja sih gak i don't have any complaints maybe apart from the pacing i think kayak terlalu apa ya gak at times kayak ada beberapa hal yang rush for me jadi kayak kok begini gitu cuma gak gak sampe ganggu tapi in the game juga writing-nya gak solid-solid amat gitu kayak final-nya yang di stadium gitu terus emangnya jadi gede mampus kan itu ya gitu loh kayak gak jelek gue gak mau bilang ini jelek dan gue juga gak bisa bilang nothing happening in the movie kayak light year gitu loh tapi itu kayak ya kurang aja kurang-kurang ya kayaknya bahasa yang bisa gue ambil kurang sih jadi terlihat kurang disitu tapi ya sad piece-nya juga fun kuotanya pasti itu karena ada early 2000s kan ya oke lah banyak references here and there soundtracknya juga bengar shoutout vinesse sama billy-billy gue tuh gak sih apa vinesse dong gue lupa deh vinesse kan ada yang jadi boyband-nya tapi billy isi ingat gue ikut nulis deh yaudah shoutout vinesse nice soundtrack kemudian yang gue waktu itu gak rank yaitu The Incredibles holy shit gue kayak kenapa gue bisa melewatkan film ini kenapa gue bisa melewatkan The Incredibles after all this time bro oke emang gue dulu gak tertarik sama superhero gue kayak baru mulai bisa nontonin kayak film-film superhero gitu i think Marvel ya Marvel bikin gue hooked up gitu awalnya gue nonton GOTG itu juga karena gue waktu itu suka sama i think the cast gue waktu itu lagi suka sama WWE dan kayak oh Batisa main film oke kita nonton gitu oh ada Vin Diesel juga oh ada Chris Pratt juga oh Chris Pratt the funny guy from bukan part gue tau Chris Pratt gue lupa dari mana tapi yaudah ada itu gue nonton GTG oh gue seneng banget GTG gue nonton GTG 2 oh gue seneng banget GTG 2 akhirnya gue coba memasuki gue ke novel yang lain Infinity War ya terus ya akhirnya gue mencapai Exclusion i think ya di Fast 4 MCU ini sih jadi kan akhirnya gue jadi gak suka sama superhero lagi tapi yang bikin gue gak nonton di Ingrid Karinebosa di dulu adalah ya the fact that gue gak suka superhero waktu gue kecil jadi gue nonton ya apal ada TV gitu kan oh ada TV ada Cars oke nonton TV ada Monsters Inc oke let's hit it bro oh di TV ada The Incredibles apa sih superhero superhero ini i don't watch Superman i don't watch Batman i don't watch Batman and i don't give a shit about this gitu kan ah itu salah satu regret gue yang terbesar ya yang pernah gue lakukan sepanjak gue kecil kalau misalkan dibikin top 10 mungkin ini masuk ke nomor 8 karena itu terlalu bagus di Incredibles di Incredibles i mean oke superhero stuff tapi yang pertama actionnya gak overblown as in ya lu lihat ya MCU sekarang jebret 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 perang CGI bagus bagus aman juga enggak gitu kan nah di Incredibles itu ya sebenernya ya oke kita bahas di action superhero ini dulu action apa simple-simple aja kan mister incredible dia bisa strong strong ini elastic girl ya badannya elastic frozen ngasih freezing dash bisa lari cepat violet bisa ngilang dan bisa ngasih shield terus si interkonisinya si sindrom ya kayak gak ada yang apa sih gak ada yang gak ada yang terlalu muter-muter yang bikin lu enek gitu lah nontonnya kayak apaan sih ini ability-nya kalau ada berapa ratus ribu ability tuan gitu nah ini gak ada jadi actionnya simple tapi ya gara itu jadi-jadi entertaining entertaining gue suka final act-nya gue suka act waktu di apa sih di pulau-pulaunya itu yang akhirnya mereka berempat pertama kali collab gitu kayak I was like would akhirnya gitu kayak i almost get goosebumps nonton akhirnya mereka berempat bisa action for the first time gitu as a superhero as superhero sorry apa sih IO 구르ity 8.0 terus ya kayak in the end ada si Jack-Jack juga Ternyata punya power gitu-gitulah Itu fun Fun and Tapi apa yang membuat dia nge-elevate Selain actionnya yang fun dan bagus Dan soundtracknya juga Michael Diacino lagi Yang membuat gue nge-elevate itu adalah Sebelum si Mr. Incredible ini ketemu sindrom Dan akhirnya menjadi Film superhero Dia kayak film drama gitu gak sih Awalnya super hero nih Awalnya juga aktinya cool sih Terus kayak tiba-tiba lu kayak Boom Ini kejadian keluarga Dimana bapaknya mencari nafkah Di sempat workplace yang horrifying Itu topik berat banget bro Ya makanya Nama kali gue kaget loh Kaget gue Kok bisa-bisanya si Brad Bird Direkturnya ya sama yang nulis Yang nulis nyat ke Endless Brad Bird buka nih Coba gitu aja Di Ine Credibles 2004 Writer Ya bener ya Nah jadi si Brad Bird ini Ngedirect dan masukin tuh Topik yang Ini tuh bukan konsumsi anak-anak bro Ini Dan bukan hanya sekedar Bukan konsumsi anak-anak Soul juga bukan konsumsi anak-anak Tapi kayaknya itu berat banget tuh Kayak realita yang harsh reality gitu loh Kayak Waktu ini temen-temen anak-anak nonton 10-100 hero gak jelasin ini kan Ya udahlah ntar gue tinggal tidur Terus kayak tiba-tiba 20 minutes in lu dihajar Boom Kayak your true reality itu kayak Oh god punch banget Dan Selain dari itunya Selain dari bumbuannya The conversations Antar keluarganya gitu Si Bob, si Helen Violet Dash Ya makan bareng Itu Ya itu kayak bener-bener Apa ya A piece of life lah Lu Ya Apa sih Struggle Struggle Keluarga jaman sekarang Ya begitu gitu Itu Bener-bener realistik dan Gila sih Aduh gue bisa-bisa Sampai Dimasukin gitu Kayak Wow Eksekusinya juga bagus Terus lagi Buat pemahilan berantem lah Gila-gila Huh Kayak Menurut gue ya The Incredibles Sebenernya ada beberapa Minor questions Yang Gue punya About this film Gue agak susah buat artikulatnya Karena emang minor Tapi kayak Ada Cukup Banyak sih Cuma ya beberapa Yang menurut gue cukup heavy Sehingga dia Nggak jadi guttier Padahal Kayak I think this goes to guttier Kalo misalnya gue kasih scoring ya Kasi angka guttier Terus 9,5 ke atas Buat gue Karena kalo misalnya nyari 10 Ya lu gak akan ada film yang masuk Karena mereka tetui doang Incredibles mungkin Bisa di 9 Perhaps bisa di 9,3 Tapi It is that good Jadi juga kalo gue taruh di grade Dan grade-nya di kiri Jadi kayak Gue mau coba bikin Semakin ke kanan itu Semakin jelek Di Incredibles gue taruh di grade kiri Perhaps top 5 Pixar Dan gue baru nonton ini Minggu lalu Oke Incredibles 2 Oke Incredibles 2 Gue taruh di good Sebenernya ini kayak mirip Incredibles Tapi role-nya di reverse Kayak Akhirnya misalnya Incredibles jadi Cuma jadi Bapak rumah tangga Itu juga sangat relatable lagi Then again Blackbird Boom Kalo udah soal begini-ginian Master Fucking Peace I'm telling you bro Jadi soal ya Dinamika keluarganya gitu Sekarang Si Fi mesti Struggle dengan Apa yang udah dilakuin Sama bapaknya Si Dash Struggle Sama MTK Nggak itu gue gak bisa relate sih Gue dulu MTK pintar Sorry Dash Tapi gue gak bisa lari Jadi kita tukeran aja Tapi itu tetap Sangat-sangat Relatable gitu loh Dan Ya itu Nyatanya gitu Dan itu Hal yang Ya dan again Ya itu bagus banget Nah cuma masalah gue Sama Incredibles 2 Kayak Kalo Incredibles 1 Pertama ya Villainnya itu kan Si Syndrome Nah Syndrome itu kayak Ya Seorang villain yang Menyenangkan Nyebelin iya Tapi kayak Ya lu Kesel Kesel Iya Tapi kayak lu tetep Masih enjoy gitu Nonton Iya bukan enjoy Ini orang kapan mati Tapi ya tetep-tep Enjoynya gitu Prinsesnya dia tuh Menyenangkan gitu Kayak waktu dia ngomong You sly dog You got me money Lo jing Kayak Itu kan nge-break Trop-trop Villain-villain Padahal ngomong berat Terus abad kan Val hero duduk doang Jadi Incredibles 2 Sebuah kayak gitu Kenapa di Incredibles 2 Si villainnya ini Si screen sliver Gue lupa Si nama cewek Rambut pendek itu siapa Evelyn I think Kenapa si Evelyn ini Malah ngemonolog Sama Elasty Girl Lo udah bikin set Di film sebelumnya Kalau misalkan Bro Monologing itu Suatu yang Bodoh gitu Itu udah di set Di Incredibles Kenapa di Incredibles Diba lagi Belum lagi juga Menurut gue ya Apa sih Plot twistnya Screen sliver I think Cuma buat 40 sec of plot twist Tetep ada sih Tetep ada Tetep ada Some Hints Here and there Yang kayak Ngebikin Oh ini bisa jadi Ada plot twistnya Di sini nih Tapi yang pertama Itu predictable Dari The Second Tapi di Waitlast Di really higher Sama si Winston Sama Evelyn Itu kayak Gue yakin Either berdua jahat Atau salah satu jahat Tapi ini Nggak mungkin hal yang bener Pertama Ketebak Kedua Motivation Motivationnya I think Nggak begitu Strong Oke Mungkin masih Acceptable Tapi Kalau dibanding Emas Syndrome Yang ditolak Mentah-mentah Sama si Incredibles Sendiri Itu kayak Step down A huge step down Tapi tetep Make sense Kayak Kalau dibanding Nama Nayusimi Itu Nayusimi Itu udah Plot twist Plot twistnya Bener-bener Nggak ada Hint-hin Itu bergojek Tapi jadi Ini masih Masih-masih acceptable Cuma ya Menurut gue Step down Actionnya juga Gue sangat menyayangkan sih Maksudnya di final scene-nya Itu dikit banget Yang bagian berantem Bagian berantem Apa sih Antara Keluarga Incredibles-nya Lawan hero-hero Yang di main control Kayak Koreng aja Tiba-tiba Kacemata copot ya Semua Nggak nyampe 3 menit Yakin Nggak nyampe 3 menit Dan itu kayak Harusnya bisa di flash out lagi Even then Itu cuma bakal bisa Nyampe di grade yang kanan Nggak sampe grade kiri Nggak sampe menyentuh Gatir menurut gue Emang Nggak so strong Itu aja sih Oke That's it Incredibles Balik to Elie Classico Elie Classico Maksud gue Film-film yang lain nih Ini kan gue udah pernah Rete semua To kick things off Kita bakal bahas Film yang gue taruh Di Gatir dulu ya And it's Still Gatir Dan menurut gue Will always be Gatir Then of course Gue rewatch lagi Dari terakhir kali Gue Bikin ini Tear list Dan Oh my god Every time gue rewatch Gue Kayak Find new things Gue Menjadi senang Dengan alasan-alasan Yang lain Yang sebelumnya Gue tonton I think it's just Perfection From the start To the end Gue sebelumnya Kullen Quite put a finger On kenapa Kayak Film ini Gue rasa beda Tapi gue Nonton ini Gue nonton Akhirnya nonton Shaft Freelance Productions I think ada di Youtube Videonya Dia bilang Why Rete Tui Is Pixar Maktum Obvious Jadi menurut dia Rete Tui itu Di body Incredibles Gue gak setuju Tapi dia Bawa poin Dimana Plotnya si Rete Tui Ini Bener-bener Gak kayak plot Apa Kayak Kayak How the plot Goes-nya Rete Tui Gak kayak Film Pixar yang lain Dan gak kayak Like most of Films Jadi dia lebih mirip Sama Indie In the sense of Kalau misalkan Lo nonton Film Terutama film kartun Itu tuh Gold base Di Incredibles Abisin Syndrome Apalagi Incredibles 2 Abisin Skinslaver Stoning Red Kok gue jadi lo pas Stoning Red Ya itulah Ada deadline Concert Sama deadline Pelepasan Bear Light year Lo balik ke Eh gak Lo ngalahin Si Zerk Atau balik kemana Bakar Ini semua Gold base Nah Rete Tui ini Lo cuma di set Kalau Remy Suka Masak Dan Ya udah gitu Remy suka masak Dia bisa sama keluarganya Apakah goalnya itu Lo mesti Remy Bertemu Balik sama keluarganya Udah ketemu Halfway through the film Buat Remy masak Udah Udah kejadian Habis itu Film Nah Jadi kayak Dia bilang itu Ini mirip sama Pacingnya Film indie Dan yang ternyata Gue Yang kayak Setelah gue Perhatiin Ini make sense Ini kayak Rete Tui itu Sebuah piece of life Aja Kayak lo melihat Melihat filmnya Yang yaudah gitu Cuma dikasih Oh ini kejadian ini Abis itu kejadian ini Abis itu kejadian ini Terima kasih Shafriles Produksinya Udah bikin gue Melek Terhadap itu Dan kayaknya itu Yang membuat gue Jadi merasa Ya Merasa film ini Spesial Dan bukan cuma plotnya Bukan cuma Plotnya berjalan Gimana Tapi ya Menurut gue Ini movie-nya timeless Ini anime-nya dari 2007 Menurut gue Masih hold up Masih hold up Banget Sama Film-film yang lain Itu juga dibantu Dengan set piece-nya Dia ngambil Paris Dan Paris itu kayak Dia gak ngambil Satu tahun gitu Kita gak tau kan Kita gak tau nih Kapan gitu Kita mungkin Kalau misalnya kita mau kasih Prediction perhaps In the 80s gitu Atau di Ya gak tau lah Pokoknya Banyak 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 kemungkinan Cuma ya kita gak dikasih tau Karena emang Ini sesuatu yang Yang gak butuh gitu Lu gak butuh Ada Ada waktu disini Untuk Melihat The gorgeous Paris set piece-nya Timeless Soundtracker juga Spot on Not best Bukan work best Dia jacino juga kan ya Gue lupa Ratatouille Soundtrack By Si gue jacino juga Cuma ya Ya Jacino juga Not This best Tapi Bener-bener solid Levestin Gue sampe Hampir belajar Prancis Mau buat nyanyiin Lagu Oke Dan Yaudah Story-nya Strong aja gitu Dari awal Sampai akhir Gak ada yang Gue udah Komulis sama Ratatouille Gue masih gak bisa Kepikiran Gimana Membuat film ini Better Karena Misalkan Gue Ratat Film Di bawah Sepuluh Itu berarti Kayak Gue menemukan Sesuatu yang Bisa dibuat Better Atau Gue punya Beberapa Questions Yang Kayak Kok malah begini Ratatouille Gak ada Jadi Gutier Another gutier lagi Adalah Coco 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 itu Gak 10 out of 10 Tapi Gue masih taruh Gutier Just for the fact Ini film pertama Yang bikin gue Nangis kejar Dan nangis kejar Lagi under rewatch Itu gue ekstrak Gue ulang lagi ya Film pertama Yang bikin gue Nangis kejar Ya of course Gue pernah Shattered here and there Nonton apa Oh yaudah Gue nangis Nonton apa Yaudah Kayak Gitu Coco Gue nangis kejar Pertama kali nonton Gue nangis kejar Dari Scene Si Hector kebuang Itu ya Hector kebuang Terus kayak Amma Miguel kan Terus dia nyanyi Dia kayak Reveal Remember Me Itu buat Si Coco Terus dia nyanyi Ini Si Hector nyanyi Pertama kali Gue nangis Sampai ending Lama kan tuh Jadi kayak gue Ngelewatin tuh Kayak Apa sih Klimaks Bukan klimaks Kayak Si Delacruz nya ini Ya itu gue nonton Sambil Masih berkaca-kaca itu Mata gue Ya Nggak Tear nya Masih-masih ada Gila Nangis Dan waktu gue rewatch Gue udah tau kan Gue udah tau kan Film Ocaramar kan Gue masih nangis Gue masih nangis Gue udah tau tuh film Ocaramar Gue masih nangis bro Feel strong banget Dan yaudah Jadi third act nya Gue nih Almost Nggak bisa di kalahin kali Sesolid Bener-bener Se high Gue third act nya si Coco Ini se high First half nya Wall-E Se high First half Wall-E Setinggi itu Se high First ten minutes nya Setinggi itu Coco Ya Kayak Beberapa Complain atau Question gue itu Ada di awal-awal film Dari Dari semenjak Reveal nya Si delaku sejahat Sampai ujung Tep Perfection Ngomong-ngomong Soal Wall-E I'll put this into great Opininya gue Soal Wall-E Tetap sama ya Kayak First half nya tuh Udah Ongoing Ten out of ten Banget nih Terus Tiba-tiba Dia masuk ke Spaceship Dimana ada Banyak orang-orang Gendut Dan Dari situ Menurut gue Dia berubah Dari ten out of ten Jadi out of ten movie Berkat Sini terlalu Kayak juga Kalau di rata-rata 10 tambah 8 Bagi 2 9 kan It's great First half Solid mampus Gila Gila Solid Banget Tapi Kayak Pas di bagian Spaceship nya Itu Gak Gak Gimana 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 Pas di Spaceship nya Jadi Yaudah That's Wall-E For You Apalagi tadi gue bilang bagus Oh up ya Up Gue bingung Mau taro up Digit atau meh Tapi Up Untuk gue Ya Sampai sekarang Dia bener-bener Cuma di carry Sama first ten minutes Of the movie Karena first ten minutes Ya itulah Apa Yang si Scene Ellie Sama Squareface Kau gue jadi lupa Namanya siapa Nggak Russell kan Yang Bocahannya Yang Bapaknya Siapa sih Namanya sih I forgot Ya udah minta Sini tuh Tear jerker First ten minutes Terus tiba-tiba Dia jalan-jalan Seru-seru aja sih Cuma ya Menurut gue Nothing to boast about Gitu loh Ketemu sama si Hunter jahat itu Terus kira Hunter jahat yang kalah Gitu-gitu Ya Solid Cuma Solid Nggak solid high Gitu Solid high itu First half wall E itu Solid Ya First half wall E Solid Dan high Kalau dia solid aja Good Another pick Yang menurut gue solid aja Itu adalah Luka Jadi Luka Seinget gue Luka itu kan 2021 ya Iya betul 2001 itu kan sebelum Soul Soul itu kan kayak Sesuatu Apa Film Pixar yang Provoking banget kan Gitu gila Soul Di Hotstar BTW Di Disciples Hotstar Soul itu Janturnya kids ya Itu gue sangat-sangat Tidak setuju Karena Bocah nonton ini Gak bakal ngerti Beda sama di Incredibles Dimana anak-anak Bakal Enjoy Bagian actionnya Sementara adultsnya Bakal ketawa-tawa Sendiri di bagian Workplace-nya Soul Menurut gue Kidsnya tetap Bakal enjoy sih Kayak bagian Si Kucing lawan Eh iya Maksudnya bagian Si Joe Masuk ke kucing Masuk ke Joe Itu tetap Bakal lucu sih Buat Bocah Cuma kayak Menurut gue pesan moralnya Tidak Segampang itu Diabsorb Buat anak-anak So Yaudah Lanjut bahas Soul Gue taruh di grade juga Karena itu sih Karena Topwatch writing Yang sangat-sangat Adult Themed Yang Perset it well Kids masih bisa enjoy Cuma jadi kayak Sangguran di Incredibles Ini jadi mirip Gak mirip sih Tapi kayak Oh worse Di Incredibles Di bagian enjoyment Kids bakal lebih enjoy Incredibles more Adult Bakal lebih Walaupun Punch-nya Lebih kenceng Soul Jadi kayak lebih Berasanya itu Actual life Itu Incredibles Soal itu I think I gave Soul Nine Ini masih nine Perhaps turun ke 8.8 Tapi gak 9.99 9.99 Oke Jadi bentuk Luka Setelah diikutin dengan Soul Sebuah film yang Thought-provoking Sebuah film yang Wow adult banget Luka itu kayak Kids movie Jebret Kids movie Titik Tapi Hanya Hanya karena ini Sebuah kids movie Berarti dia gak bisa Fun dan comfy kan Dan menurut gue Luka itu Ya that's it gitu loh Ya fun aja Ujung ke ujung Writingnya Solid Gak high Solid yang solid Gak ada yang high Ampe gimana-gimana Ya Dua friendship Ketemu si ceweknya Si coba Julia Julia Terus Ketemu Sama si Villainnya Talking about villains Gue suka sama Apa Luka tuh kayak Villainnya kayak Villain-villain Rasik gitu kan Bener-bener dong Gak ada apa Kalau Soul Soul Menurut gue gak punya villain Lo bisa argue Si Jerry atau Terry Itu villain Tapi bukan Dia cuma Dia ya Gak bukan villain Villain kan kayak Pekin yang kejahat ini Enggak gitu Woli Gue lupa lagi villainnya Siapa Woli Tingin karybol sindrom Gitu-gitu kan Dan mereka punya Punya-punya Dasar gitu Luka Enggak Villainnya cuma Gara-gara Diboca Eshole aja That's it Tapi itu kayak Membuah sesuatu yang Oh yaudah Ini kayak jadi Film no stakes Basically Little to no stakes Tapi emang Dia tidak mencoba Menjadi Apapun yang Hebat gitu loh Dia gak Nyoba Reach the same height As Film-film lain Dia cuma Ada sebagai film Anak-anak Yang solid Yang Enjoyable Dan fun Dan Menurut gue They succeed Sukses loh mereka So Luka Good Tapi kita masih Urutin juga Ini masih urut Luka I think Kalau soal Rest of the story Up versus Luka Rest of the story Maksudnya di Atas 15 menit Up 15 menit Atas Versus Luka Gue lebih prefer Luka Kalo dibanding Sama Incredibles 2 Incredibles 2 Ada high Ada Kind of low Cuma mungkin Gue akan Edge out Incredibles 2 Cuma karena Gue suka scene Si Etna Sama Jack-Jack Darling Abis ini Kita mau bahas Soal Oh my favorite Trilogy ever Cars And Cars 3 Oke Gue inget Or maybe I misremember Tapi gue waktu itu Rank Cars Itu di grade Cuma karena Sentimental value-nya And guess what I'll do it again I'll do it again Bros Tapi emang Rasu gue akuin Starry Watch Apa ya Kalo misalkan Diliat dari trajectory-nya Pixar Sebelum Cars Cars itu 2006 2005 Mereka ngeluarin Nemo I think so Dari 24 Mereka ngeluarin The Incredibles Sebelumnya lagi Ada Monsters Inc Toy Story 2 Bug's Life Yang gue belum nonton Sama Toy Story kan Selain di Bug's Life Terus semua kayak Fuuuuh Ada Itu in terms of Okay Cuma di Cars Di Cars Di Cars Di Cars kayak Ya itu Gue setuju sih Dia Slight dip Tapi gak parah Gak ampe Kayak orang-orang Internet bilang Ah ini Cars Tidak make sense Ah ini person Tidak make sense Tidak make sense aja Yang menurut gue Tidak make sense Mulai dari Cars 2 Cars 1 Itu masih logis Lo minum oli Gitu kan Kalau di Cars 2 Lo minum koktel Kenapa mau Minum koktel Ada di Cars Lo minum oli Minum bensin Mendingnya Cuma ya Masih enjoyable Dan Apalagi Menurut orang yang Emang suka sama Automotive Dari dulu Cars Masih ada Gitu lah Value-nya Gue yakin banget ya Kalau misalkan Orang yang selalu Ngeranking film-film Pixar Orang yang Petrolhead Pasti akan Ngerate Cars Lebih tinggi Daripada orang-orang Yang bukan Dan itu bukan Cuma karena Dia prefer mobil Tapi karena Banyak Detail-detail Yang dibawain Di Cars itu Yang kayak Apa ya Kayak jadi Love ladder Buat Para Petrolhead Di luar Satu Termasuk gue Dan gue bisa Appreciate Cars Gara-gara itu It's really Really fun Banyak Detail-detail Yang Ditaruh Yang Ya udah I think Gitu buat Cars Nah Cars 3 However Dia hit culture-nya Sama Dan sebenarnya Ada beberapa bagian Cars 3 Yang menurut gue Jadi lebih bagus Daripada Cars Apalagi Waktu itu Apa Kayak Cars itu Finishing Apa Finishing story-nya Ma Queen Karena akhirnya Dia kayak Past the torch Itu sesuatu yang Actually bagus Cuma kayak On execution Menurut gue Cars 3 Tidak sebaik Cars 1 Cars 1 I think Gue bakal ada Di bawah Luka Jadi secara tematik Ya Ya harusnya Cars 3 On paper Bisa lebih bagus Tapi Akhirnya Kayak Apa ya Lebih ke Ini sih Potensial yang bisa Dibawa Cars 3 Dari story-nya Versus execution-nya Menurut gue ya Itu kayak Ada gap Sementara Cars Enggak Tapi sebenarnya Potensialnya Cars itu Segitu aja gitu loh Sebenarnya potensial story-nya Di bawah Cars Emang gak tinggi-tinggi Amat Segitu aja Tapi They did it anyways Oke Tapi sebenarnya Ini lebih ke sentimental Tetap sentimental sih Kalau misalkan gue dulu Waktu kecil gak nontonin Cars Mungkin gue taruh di good Mungkin good di ujung kiri Ya Oke Now the toy story Quadrilogy Is that the word? Quadrilogy? Is that even word? Quadrilogy Please be word Please be word Quadrilogy Tetralogy Tetralogy Bener Tapi menurut Speakipedia juga bisa disebut Quadrilogy Jadi gue tidak salah Gue tidak salah Bahkan kalau kita lihat film Ada toy story Di Ya ada Boom Oke Of course Favorite gue masih toy story 2 Dan gue akan taruh di grade I think above soul I think above all E Mungkin gak di atas Incredibles Mungkin ini resensi bias juga ya Tapi Incredibles emang emang Gue hampir ke watch lagi Waktu selesai nonton That's it Toy story 2 Udah gue paling fun Paling enjoyable Paling Paling apa ya Paling feel juga Di antara yang lain Mungkin ya bocah-bocahan Yang lebih tua terikam Lebih nangis Toy story 3 Kali pas Indy ninggalin Woody-nya ke Bonnie Gue akan gak di-release amat Gue akan 10 tahun Waktu toy story 3 Di-release bang Gue 10 tahun Bang Gue mau kaget bisa nangis Bang Tapi toy story 2 Itu Kayak Even on rewatches Gue tetap bisa Get the feel Gitu Tep bisa shed a tear Pas Ngedenger backstory-nya Si Jesse When somebody love me Everything was beautiful Every hour we spend together Is beautiful in my heart Oh my god Mulai lagi tuh Ini film tuh kayak smart in a way That Dia naro Ada bagian-bagian feelnya kayak gitu kan Bagi-bagian Woody Jesse Sama Siapa tuh yang si Stinky Pete Stinky Pete Ya betul kan Eh kok Jesse Namanya Jesse kan ya Gue jadi lupa mulu sih Terus sama bagian si Bas-bas action-actionnya gitu Bagian bas di supermarket Ya itu semuanya asik Belum lagi ada scene Satisfying Mampus Yang si Siapa tuh yang ngedeal-in Woody Man Man This movie had Menurut gue nih Salah satu movie yang Complete sih Ya makanya gue bisa Naro dia on the sample Parkes di Incredibles As Soul gitu Cars Sebenernya kalau misalkan Gue mau bikin tear sendiri Disini ya Gue mau bikin interna Good and Great Tapi kayak Ya Ubudama tuh Paling kanan aja gitu kan Gak sekompli Toy Story 2 Vista Story 2 tuh Man Toy Story 2 Man Bro Seru banget Dan juga feel Gak banget Kalo feelnya banget Mau koko Yaudah Toy Story 2 Oke Toy Story yang biasa On the other hand Menurut gue Dia kebantu Dia kebantu Sangat sama Yang namanya Nostalgia 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 Goggles Karena ini film pertama Kayak film Breakthrough Kok orang tahun 1995 Kok orang tahun 1995 Bisa bikin film kayak gini Orang-orang kayak Baus sekali Paul share script Gak Gak ada It's not even comparable Menurut gue bikin 1 sama 2 Kayak secara levelnya Toy Story 2 Tentang bener Wah ibu Orang yang satu kayak yaudah Gitu loh Dan yang Ngejudge dari Apa yang ada Di kita sekarang Ya gue taruhnya Digut aja Lo tonton lagi aja Lo tonton lagi aja Toy Story 4 Gue dulu Pas nonton di bioskop Gue sharenya 9,3 loh Jadi harusnya ada disini dong Cuman Story Watch It's actually still good By the way Tapi ternyata Yang bikin skornya tinggi Itu ya karena Gue merasa Story Story udah gak bisa Diexpand story-nya Ternyata masih bisa Ternyata kita masih bisa Ngexplore kalau Oh Woody maunya begini Woody tuh gak ingin Menjadi summon story lagi Dia ingin Menelusir dunia Gitu kan Itu yang bikin Gue naik tinggi Tapi Setelah feel itu Berakhir It's No 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 It's still good It's even better Than Toy Story 1 Pertama Cuma ya Apa ya Ya Ali bagus dari Ali bagus dari Story 1 Tetap-tap Walaupun ya Banyak orang bilang Anas seri kan I don't get the head Lo tonton Tontonnya sendiri Tensnya dapet Di bagian yang Mainan-mainan antik itu Feelnya juga dapet Gak ses Sebenernya agak rehast Dari Toy Story 3 Cuma kita tuh kayak Oh man Ini kayak This really the end Gitu Dan Toy Story 3 Juga fun Di Toy Story 3 Gitu-gitu Terus sebagian mereka hampir mati Terus selamatkan Semaliannya Lebih fun Tiga Lebih fun Tiga I think Gue taruh di Above Luka I guess Nah Inc. 12 200 Gak setinggi ini Inc. 12 200 Gak setinggi ini Fuck it Masih Masih Berluka di Cute Oke I think Ini Proper Oke Terus tadi udah semua Inside Out Inside Out Inside Out Inside Out Tacker to the moon For me Oke I Shatter Tear Friends Aku taruh di Grid Gue taruh di Grid Gue taruh di Grid Gue taruh di Grid Di Boss Di Boss Oke mirip ya Secara konsepnya Cuma bedanya Inside Out Di Otak Soul Di Roh Gak sih gak mirip sih Gak 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 Maksudnya Sama-sama Apa Di dalam Seorang manusia Inside Out Film Pixar Paling perfect Buat orang yang baru Masukin Teenage Gimana feelnya Dapet Terus Storynya juga Berkesan Terus di bagian Bing bong juga Bocah-bocah pada Nangis Terus Ya Mostly Solid lah Tetap gak ada Yang kayak Gimana-gimana banget Sih I don't remember Anything Bisa Tahu yang Dia to a new high Kecuali scene Bing bong Itu Itu legit Gak susah Gak susah di koko Of course Gak susah di koko Tetap kayak begitu Terus kayak yaudah Gak ada Pikit-pikit Tapi gak ada bagian Yang gue bisa Complain Gitu Nurun Gitu Gak Dan menurut gue Same goes to Monsters Inc Yang gue taruh Di atas Ini kali ya Monsters Inc sama Wall E Monsters Inc more solid Wall E Lebih tinggi First-nya Lepas Monsters Inc disitu aja Gak apa Mirip In terms of Peak qualities Monsters Inc sama Insight Out Kayak ada bagian Yang Akhirnya Gak Gitu Kalau si Monsters Inc Di Bunya Terus Kalau misalkan Insight Out Di Bing bong Gitu-gitu Dan overall Humornya Masuk Kayak action Yang diberikan Asik-asik aja Dan Gitu aja deh Monsters Inc juga Kemudian kita ke Monsters University I think it's meh Gue Gue sebenernya hampir Hamil rumah taro ini Di Heaven Watch Karena gue lupa Apa yang terjadi Di film ini Tapi I think I can Get A rough Idea Tapi ya Gak ada yang berkesan-berkesan Maksih di filmnya Still a good Kayak A good body movie Kayak body movie Aja gitu Body movie yang good Good aja Gak Gimana-gimana Harusnya ini namanya Bukan good Ini maksudnya By Pixar Standard Dia meh Kalau Standard Body movie Pasti body-body movie Yang kira-kira Dapet yang Setengah Tujuh Kayak Kadang Satrap Legends Gue pernah nonton Satrap Legends Dan gue lupa Apa yang terjadi Di film itu Body movie Kayak Monster University Tapi gak fully Body movie juga Karena dia juga Ngexplore Kayak Si Michael Masali Akhirnya Begini-begini Begini gitu Dan di end Dia jadi temenan Like Key I guess Gak juga sih Apa sih Kayak ya Yaudah Monster University Finding Nemo It's great Finding Nemo is great Finding Nemo is great Gue jujur ya Lama-lama gue udah mulai Kehabisin kata Buat kayak Ngedescribe Bagus-bagusnya Film film ini Karena ya Kalau misalkan Kita mau nitpick Satu-satu Mungkin Mungkin Gak 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 Lagi sih Nemo Beda sama Dory Dory kayak Oh ya Gak Gak Gimana gila banget Baru ikut Dory sih Mau gue taro di good Tapi gak good-good amat Mungkin Meh above Rap Meh below Dan Onward 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 Is good I guess Onward is good Good-nya Borderline Si Sebenernya Gue Awalnya naro Onward itu Di atas luka Gue inget Pas gue awal Cuma kayak Onward Ya kalau lu punya Brother Kalau lu punya Sibling itu Onward sangat-sangat Ini sih Sangat-sangat Feelnya tuh Dapet banget Bagian-bagian akhirnya Cuman Adventure-nya Ya Gak Seru-seru amat Si To be quite honest Kayak masih banyak Potensial Yang bisa di-die Dari adventure-nya Mereka Gitu I guess so Oke Kita di-order Ini lagi aja deh Red to Dikoku udah pasti bener Apakah Incredible Top 3 Pixar Mungkin gue Masih Resensi bias Tapi dia udah pasti D-grade Toy Story 2 World E No 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 First of all It's all strong Gue taruh di-ice Apa Gue taruh di bawah Monsters Ini Soul Inside Out Nemo Oke Cars Discovery 3 Incredibles 2 Luka Cars 3 Discovery 4 Onward Tapi masa luka Di atas Onward sih Tapi Ya luka Susah juga sih Mungkin gue sekarang Nggak Ternyata Setara Kalau gitu Berarti Gidak sih Tapi Source D-4 Juga Apa Gue terlalu Hard On Up Nggak Nggak Story Biasa I guess Nggak Nggak Disini Nggak 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 Jadi jauh lagi Luka Sama Onward Setara Bro Oke I guess Ini udah Lumayan menggambarkan Gue bisa kayak put Another hour But gue mikirin Berbenar ranking Gimana Cuma ya Ini udah Lebih menggambarkan Daripada yang Sebelum gue Rombak-rombak Tapi yaudah Begini This is my Pixar movie Terilis Termasuk Latir Termasuk Terdiri Termasuk Both Incredibles Movies Oke Thank you Very much For watching I hope you Enjoy Ranking Movies Goodbye 42 menit Wow Nggak berhasil Loh